Siapa yang tidak salfok, dengan sosok pendeta di drama Island? Yang diperankan oleh Cha N. Wu ini. Seorang pendeta muda yang tampan, yang melakukan pengusiran setan. Penonton juga penasaran bagaimana perkembangan perannya, pada part 2 nanti. Mengingat, di akhir episode 6 lalu, dia menemukan kakaknya yang telah lama berpisah dengannya, sekaligus, dia juga membunuh kakaknya dengan tangannya sendiri, karena kakaknya terkontaminasi iblis nafsu. Dan tentu saja, ini merupakan ulah guntan. Diperkirakan, sosok pendeta Yohan, yang tenang dan berkeperibadian baik ini, akan mengalami perubahan drastis. Setelah kejadian yang dia alami. Selain rasa bersalah terhadap kakaknya, yang semakin besar, tentu kini dia memiliki dendam kepada sosok yang membuat kakaknya menjadi iblis nafsu. Pada episode ini juga, diceritakan bagaimana kisah kakak beradik ini terpisah. Yohan, merupakan seorang anak yang ternyata pernah hidup di Panti Asuhan. Bersama kakaknya. Suatu hari, ada dua orang asing yang mengadopsi mereka. Karena senang memiliki keluarga baru. Kedua anak itu, tak menyadari bahwa mereka berdua hanya dimanfaatkan. Kakak Yohan, menjadi korban pertama. Anak pemilik itu menderita penyakit, yang mengharuskan dia mendapatkan donor organ. Maka dari itu, maksud kedua orang asing itu, mengadopsi Yohan dan kakaknya bukan untuk dirawat dengan benar. Melainkan untuk mendapatkan donor organ. Ketika kakak Yohan kesakitan, karena pengambilan organ secara tidak benar. Yohan, kemudian dibawa pergi, dalam perjalanan. Organ Yohan pun diambil. Dari lukanya, bisa jadi organ yang diambil adalah ginjal. Mereka berdua sama-sama memiliki luka di lokasi yang sama. Yohan dibuang di tengah jalan setelah itu. Ia kemudian ditemukan dan dirawat oleh seorang pendeta, yang kini membuatnya menjadi pendeta juga. Miho kemudian membantu menyelidiki dengan bantuan intel di perusahaan mereka. Setelah diselidiki, usut punya usut, Ternyata panti asuhan tempat Yohan dan kakaknya dulu tinggal, merupakan panti asuhan ilegal, dan tanpa izin. Setelah Yohan dan kakaknya diadopsi, panti asuhan itu tutup total. Bisa jadi, panti asuhan itu ilegal, ya, karena digunakan untuk hal seperti itu. Anak-anak diadopsi, namun dimanfaatkan, tanpa benar-benar dirawat dengan baik. Well, meskipun hal ini terjadi dalam sebuah drama. Namun, tetap memberikan kesan menyedihkan. Dimana, anak seusia itu tidak oleh diperlakukan seperti itu. Itu sama saja dengan sebuah tindak kejahatan. Namun, disini, tidak diceritakan bagaimana nasib orang tua angkat mereka. Well, terlihat ceria dan riang, ternyata Peter Yohan memiliki kisah pedih di baliknya. Kira-kira akan menjadi sosok seperti apa dia di part kedua nanti.